Bismillahirrahmanirrahim Ada cabai yang sudah dibuang isinya, ada asam jawa, dan seperti biasa airnya saya memakai air kelapa. Semua bahan tadi di blender menjadi satu dengan air kelapa. Di sini ada mentimun dan sawi putih, kemudian gula merah, jadi nanti ada rasa manisnya, ada cabai, ini ada asam, saya memakai dua mata, isinya sudah dibuang. Ada cabai sebesar jempol, cabainya sedikit saja, isinya juga dibuang. Kemudian saya blender dengan menggunakan air kelapa. Blender semua bahan sampai halus. Jus ini mempunyai khasiat untuk membantu mengobati asma dan alergi. Alergi merupakan gejala rendahnya sistem kegebalan tubuh kita. Setiap orang mempunyai alergen atau pemicu yang berbeda-beda. Jadi apabila keadaan imunitas kita sedang rendah, maka alergi yang kita miliki akan timbul. Salah satu cara untuk mengobati alergi yaitu dengan meningkatkan asupan vitamin C. Vitamin C dapat membantu menetralkan efek buruk yang ditimbulkan oleh sumber alergi dan dapat mengatasi penyempitan saluran nafas. Di sini saya memakai cabai merah yang sudah dibuang isinya. Cabai merah ini mengandung beta-karotin dan vitamin C yang tinggi. Demikian juga dengan timun dan sawi putih juga mengandung vitamin C. Dengan meningkatkan vitamin C, diharapkan imunitas tubuh kita menjadi meningkat pula. Jus ini rasanya segar, lebih nikmat lagi apabila dinikmati saat dingin. Selamat mencoba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.